A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya seorang mahasiswi Umur 23 tahun Semenjak SMA sampai kuliah Saya mempunyai teman laki-laki yang baik Dan cenderung memberi dampak pada kebaikan Sampai pada akhirnya Ketika kuliah kami memutuskan untuk hijrah Karena menyadari pertemanan ini tidak boleh diteruskan Namun terkadang tiba-tiba Dia masih muncul Untuk sekedar memberi nasihat baik Share ilmu agama Hingga dengan sikapnya Jatuhlah saya pada Pada Virus cinta Kayaknya minum dulu Ustaz bagaimana cara mengontrol nafsu kita Untuk menghindari memikirkan seorang yang belum halal Karena fitrahnya perempuan itu boros perasaan Sebenarnya Terfikirkan untuk mengajak menikah Tapi anak tidak punya keberanian itu InsyaAllah Ya udah Mana anak mudanya nanti anak yang ngomong Dia gak berani ngomong sama tu muda Tapi ngomong sama orang lain Jemaah Islam itu tidak mengharamkan cinta Bahkan Belum pernah dilihat Kedua pasangan yang memadu kasih Sayang dan cinta Seperti yang menikah Maka cinta itu tidak bisa dipungkirin Tadi dia melihat seorang laki Kepingin dia laki itu Dia ingin menikahinya Ya Bismillah Dia mungkin dengan cara Kirim orang Kirim keluarganya Kirim temannya Untuk menanyakan Seperti tak kalah Khadijah Jatuh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah udah cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Khadijah malu-mau Melamar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dia kirim sahibnya Untuk Mengutarakan cinta Khadijah Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan diterima Bismillah Dan mudah-mudahan hati-hati Memang Allahuakbar Kadangkala Orang kalau sudah jatuh cinta ini Gak enak makan Yang dia inginkan melihat Kekasihnya Ngelihat kekasihnya lewat aja Ngelihat sandalnya doang cukup Gak apa-apa Ya kadang-kadang dia kelihatan sandalnya Ya Allah Gak makan seminggu gak apa-apa Udah kelihatan sandalnya Maka bahaya banget ya Memang akhirnya diperintahkan kita Untuk menundukkan pandangan Menghindari tempat-tempat Yang bisa menggoda hati kita Hati-hati Kena penyakit isyik Oh penyakit isyik ini Bahaya sekali Kadang-kadang orang itu orang baik Tapi gara-gara cinta mati Sama Fulana Akhirnya dia tidak menikah Walaupun Fulana sudah menikah Karena dia udah gak bisa Kena penyakit itu Antum tau ceritanya Majnun Layla Majnun Layla Allahu Akbar Karena kalau baca ceritanya Gak tau Ceritanya cerita sebelum Islam ya Dia itu kalau lewat kampungnya Layla Udah kampungnya dia udah hilang Rumahnya udah rusak semuanya Dia ciumin tembok-temboknya Apa kata orang? Majnun kan? Orang gila Dia ngatakan Tidak Aku gak gila Dia mengatakan Kata dia Aku cium tembok yang ini Dan tembok yang itu Bukan karena aku cinta Sama tembok ini Bukan Tapi karena aku cinta Dengan yang pernah tinggal Di tempat ini Allahu Akbar Itu orang kalau sudah isyiknya Maka hati-hati Cepat Banyak-banyak istighfar Kemudian tadi Kalau memang ada Keinginan melihat dia Lelaki yang soleh Boleh wanita itu Menawarkan dirinya Tapi mungkin Kalau secara langsung Dia tidak berani Ada walinya Ada walinya Dan perlu ngobrol Sama orang tua Jangan sampai Itu pemuda melamar Akhirnya gak diterima Yang ada kawin lari Na'udzubillah Karena banyak cinta Cinta palsu Tersebar di kampus Cinta palsu Iya Pacaran Masya Allah Sampai lulus Habis lulus Kawin Punya anak Cerai Mana cintamu dulu Yang di kampus Ada bohong Cinta palsu Cinta palsu Pertanya palsu